Terima kasih. Dan lebih lanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari jurnalis Tribun Baru, ada Rekan Darula. Halo, selamat siang Rekan Uul. Ya, siang Rekan Kinan dan Tribuners. Baik Rekan Uul, bisa Anda informasikan bagaimana presentasi kasus COVID-19 di Baru dalam sepekan terakhir? Ya, Tribuners. Dikabarkan bahwa dalam sepekan terakhir ini, persentase COVID-19 di Kabupaten Baru mulai menurun. Dari yang sebelumnya pada minggu lalu itu terdapat ada 198 kasus. Menurun hingga saat ini menjadi 129 kasus. Jadi, dalam sepekan terakhir ini terdapat 69 kasus yang telah dinyatakan sembuh atau pulih dari paparan virus COVID-19. Ya, ada berapa kasus COVID-19 di Baru sampai saat ini? Ya, Tribuners. Diinformasikan bahwasannya kasus COVID-19 di Kabupaten Baru saat ini ada 129 kasus yang masih aktif ya. Kemudian, dari 129 kasus ini terdapat 15 yang bergejala atau yang masih sembuh dalam perawatan medis di rumah sakit. Baik di Kabupaten Baru ataupun yang ada di Kota Parepare dan Kota Makassar. Sementara jumlah pasien COVID-19 yang meninggal pada kelombang ketiga ini, terdapat 6 kasus hingga saat ini. Ya, Kinan. Ya, lantas bagaimana upaya Satgas dalam penanganan virus COVID-19 di Kabupaten Baru, Rekanulul? Ya, terkait penanganan dari penyebaran virus COVID-19 ini, Satgas Kabupaten Baru masih terus membatasi kegiatan masyarakat. Jadi, setiap masyarakat yang hendak melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan keremaian tentunya harus melalui rekomendasi dari Satgas Kabupaten Baru. Jadi, masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan yang menimbulkan keremaian harus menghadap dulu untuk meminta rekomendasi dari Satgas Kabupaten Baru. Bahkan, selama beberapa minggu terakhir, Satgas Kabupaten Baru sempat tidak merekomendasikan terkait adanya kegiatan keremaian. Namun, saat ini Satgas telah sedikit melonggarkan terkait aturan tersebut. Kemudian, selanjutnya Satgas tetap memantau atau memperketat terkait penerapan protokol kesehatan, protokol kesehatan COVID-19 di Kabupaten Baru. Seperti tetap harus menggunakan masker dan menjaga jarak di saat ada di tempat-tempat yang berpotensi untuk menimbulkan kerumunan. Kemudian, selanjutnya Satgas juga meningkatkan atau terus menggenjot vaksinasi untuk penanganan dari pandemi ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa vaksinasi ini dapat mengurangi atau mencegah dari penyebaran COVID-19 yang cukup tinggi ini. Kehakinan. Baik, Rekandarullah. Terima kasih untuk laporan lengkap Anda. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan koordinator Satgas. Ada Bapak Darwis. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, perkembangan kasus di Kabupaten Baru dalam satu minggu ini, ini ada penurunan. Dari angka 198 pada minggu lalu, ini sudah berkurang sampai di angka 129 per hari ini. Jadi, 129 kasus aktif hari ini. Dari 129 kasus aktif, ada 14 yang lebih jarang. Saat telah ada yang meninggal kemarin, yang dimatangkan oleh Kabupaten Baru, pasien terkontumasi asal Kelurahan Bojo yang meninggal di rumah sakit Semantri. Di kasus terkontumasi kita, per hari ini ada 149, jadi ada penurunan. Memang dalam dua minggu ini, kurang lebih ada 6 kasus kematian berkait dengan COVID-19 ini. Kalau perkembangan dan penurunannya dibandingkan variannya sebelumnya ini atau gelombang sebelumnya ini, bagaimana ini Pak Darwis? Ya, kan ini kalau di gelombang ketiga ini, tidak ada virus lain selain yang Omicron, yang sekarang kita kenal Omicron. Nah, tapi selama ini kita masih menganggap bahwa virus yang ada ini adalah COVID-19. Ini karena kasus pertama hasil led, kasus pertama di Kabupaten Baru itu adalah hasilnya Omicron. Kita bisa asumsikan bahwa kasus yang selanjutnya ini sudah Omicron. Nah, jadi memang ini ada cepat penyebarannya dibanding tahun sebelumnya di Delta, kita agak tidak terlalu berat dibanding yang di gelombang kedua. Karena di gelombang kedua itu kasus kematian tinggi karena varian Delta. Nah, di gelombang ketiga ini kasus tidak cepat, tapi angka kematian ini sangat efisif. Tapi tidak saja itu, kita tetap menguasepadai kondisi kita di Kabupaten Baru tetap harus melaksanakan pelotok-pelotok kesehatan yang tepat. Nah, tentu Satgas ini sekarang belum mengeluarkan lagi rekomendasi-rekomendasi kegiatan yang sifatnya mengukurkan masyarakat. Nah, kita menunggu sampai kasus mulai menurun. Sampai 200 nanti kita akan buka lagi. Kalau upaya Satgas sendiri dalam penanggulangan gelombang ketiga ini bagaimana kira-kira? Ya, Satgas dari segi administrasi kegiatan-kegiatan yang meminta rekomendasi di Satgas ini kita tutup. Pernama itu. Kedua, tetap ada pemantauan di lapangan pengawasan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keramaian. Itu tetap ada. Jadi, Satgas masih berupaya jangan sampai kasus di gelombang. Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami. Dan terima kasih Rekan Darul untuk informasi Anda langsung dari Kabupaten Baru dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!